Penerapan peraturan Bupati atau Perbub nomor 44 tahun 2020 tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19 dinilai kurang sosialisasi. Berbagai upaya pencegahan penularan COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Selatan. Salah satunya melalui Perbub nomor 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Namun Perbub yang sudah diterapkan sejak tanggal 1 September lalu itu dinilai masih kurang disosialisasikan kepada masyarakat luas. Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulus Sungai Selatan Muhammad Kusasi, keseriusan pemerintah daerah dalam mencegah COVID-19 perlu disosialisasikan kembali. Karena menurutnya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti. Keseriusan yang luar biasa kalau menurut kami. Nah, cuma masyarakat ini kan beranikar agam. Nah, penerimaan yang bentuk seriusnya itu belum tentu mereka itu menanggap positif kan itu aja, yang namanya masyarakat. Cuma kalau menurut kami itu perlu sangat sosialisasi. Nah, akibat kurang sosialisasi kadang-kadang mereka tidak mengerti kan. Nah, ini pendapat pribadi aja. Kalau kami Perbub itu sangat setuju dan bagus. Itu adalah bentuk kita untuk penanganan COVID secara serius. Agar penerapan Perbub nomor 44 tahun 2020 bisa berjalan maksimal dan sesuai harapan, pemerintah Kabupaten Hulusungai Selatan diminta lebih gencar lagi mensosialisasikannya. Mohd Lutfi Darlanda Sopan melaporkan dari Kabupaten Hulusungai Selatan, Kalimantan Selatan.